Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami seluruh rakyat Aceh Mengecam dan mengutuk dengan keras Aksi penculikan, tindak kekerasan Serta penganiayaan dengan sangat sadis Terhadap saudara kami Imam Maskur Yang dilakukan oleh Oknum Pas Pampres Beberapa waktu yang lalu Peristiwa penculikan dan penganiayaan berat tersebut Telah menghilangkan nyawa saudara kami Imam Maskur Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan Dan solidaritas dari seluruh rakyat Aceh Karena itu kami menuntut dan meminta Kepada Presiden Republik Indonesia Kepada Panglima TNI Kepada Kepala Staff Angkatan Darat Untuk mengadili pelaku Tindak penganiayaan yang telah hilangnya Nyawa saudara kami tersebut dengan seadil-adilnya Proses hukum secara terbuka Sehingga dapat dipantau oleh seluruh rakyat Aceh Kami berharap Agar negara dapat memberikan rasa keadilan Bagi kami seluruh rakyat Aceh Khususnya kepada keluarga korban Sekali lagi kami meminta dan menuntut kepada Pemerintah Republik Indonesia Untuk memproses hukum pelaku yang merupakan Oknum paspampres dengan terbuka Agar dapat dilihat dan disaksikan oleh seluruh rakyat Aceh Bahwa negara tidak melindungi pelaku pelanggaran hukum berat tersebut Demikian Hal ini kami sampaikan Sebagai bentuk Solidaritas kami seluruh rakyat Aceh Terhadap saudara kami Yang telah meninggalkan kita semua Akibat penganiayaan yang sangat zolim oleh Oknum paspampres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono Dan juga komandan paspampres Myjen TNI Rafael Granada Serta komandan puspomat Legend TNI Chandra Kwe Sukocho Saya Fahru Razi Ketua Komite 1 DPDRI Yang juga senator Dari Provinsi Aceh Pada pagi ini mendengarkan Informasi Yang viral di media Terkait dengan meninggalnya Warga Biren Atas nama Imam Masyukur Dimana telah Dilakukan penyiksaan Hingga menghilangkan nyawa Yang dilakukan oleh Oknum paspampres Atas nama RM Oleh karena itu Saya Meminta Agar Ditegakkan keadilan Yang Seadil-adilnya Dan juga Ditindak secara tegas Sekeras-kerasnya Kepada Oknum Dan beberapa orang yang terlibat Terhadap Kasus ini Hal ini penting Karena mengingat Proses perdamaian Aceh Yang sudah berjalan 18 tahun Dimana nama TNI Dan nama paspampres Sangat baik Di mata rakyat Aceh Namun tercoreng Oleh tindakan Oknum paspampres Yang hari ini Membuat Ketidakpercayaan Publik Terhadap paspampres Sangat rancam Oleh karena itu Untuk menjaga nama baik Dan juga menegakkan Keadilan Serta hukum Kami meminta Kepada Panglima TNI Kepada Komandan paspampres Dan juga Komandan pusmomat Agar Oknum yang terlibat Dapat ditindak tegas Dan juga dihukum Sekeras-kerasnya Setegas-tegasnya Hingga pemecatan Karena ini menyangkut Dengan hilangnya Nyawa Warga Indonesia Yang juga berasal dari Biren Aceh Oleh karena itu Tindakan ini tidak bisa ditolelir Meskipun pada tahun 2014 Pernah terjadi Oknum TNI Yang melakukan pembakaran Hingga menghilangkan nyawa Terhadap salah satu warga Aceh Yang merupakan juru parkir Di Monas Dan telah Ditindak tegas Namun kali ini Harus Kembali dilakukan Tindakan tegas Dan hukum Ditegakkan Sekeras-kerasnya Demikian Pernyataan ini saya sampaikan Terima kasih Saya Faruh Razi Ketua Komite 1 DPDRI Babilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton